Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Masmur Pasal 73. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Masmur Pasal 73 ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Renungan hari ini berjudul Memperbaiki Posisi Saya tersenyum saat mendengar arahan petugas pengawalan kereta api berkata, lewat pintu sebelah sana saja, sepertinya lewat sini tidak cukup. Mendengar itu, konsentrasi antrean penumpang mulai terpecah. Tetapi saya tetap turun dari pintu yang sama. Saya bukannya sok tahu atau menentang petugas itu. Tetapi dari posisi saya berdiri, masih terlihat ada celah yang bisa dilewati saat turun dari gerbong. Dalam menjalani hidup, posisi kita dalam memandang sesuatu akan menentukan respon kita saat menghadapi masalah atau bergumulan. Pemasmur saat itu juga sedang mengeluhkan beratnya beban hidupnya, sementara ia berusaha hidup berkenan kepada Allah. Ia bahkan merasa bahwa kehidupan orang fasik jauh lebih mujur dan menyenangkan. Sampai pemasmur memperbaiki posisi dalam menilai kehidupannya dengan masuk ke tempat kudus Allah. Dari sanalah ia dapat mengerti kesudahan hidup orang fasik yang jauh dari kata mujur. Pandangan baru yang lantas membuatnya berikrar. Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Apakah kita sedang merasa tidak nyaman dengan kehidupan yang sedang kita jalani? Apakah kita sedang mencari pintu yang menurut kita lebih pas atau dapat menyelesaikan persoalan kehidupan dengan lebih cepat? Cobalah sedikit memperbaiki posisi dengan mendekat kepada Allah. Mungkin kita akan mendapat pencerahan, kekuatan, atau kobaran iman untuk melanjutkan kehidupan dengan lebih baik. Posisi kita dalam memandang kehidupan dapat menentukan respon terhadap berbagai peristiwa kehidupan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom Sampai jumpa di hari istimewa ini.